Halo semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai stateful widget. Jadi di dalam platter itu widget dibagi dua, jadi yang namanya widget, itu bisa kita bagi dua. Ada yang namanya stateless, stateless widget, dan yang satunya lagi itu adalah stateful widget. Nah apa itu stateless widget dan stateful widget? Stateless widget itu adalah widget yang tidak memiliki state atau tidak memiliki keadaan. Apa itu state? State itu bisa dibilang kalau dalam masing Indonesia-nya seperti yang tadi saya bilang ya, keadaan. Jadi kalau misalnya air, dia memiliki tiga buah state atau tiga buah keadaan, bisa menjadi cair, atau dia juga bisa menjadi es atau padat, dia juga bisa menjadi gas atau berupa uap. Nah si bentuk air ini akan menyesuaikan, menyesuaikan diri terhadap suhu dari air tersebut. Kalau di bawah 0 derajat ya dia jadi es, antara 0 sampai 100 derajat itu dia mendidih, dan setelah mendidih dia akan menjadi uap, jadi tergantung suhunya dia akan menyesuaikan diri. Si bentuknya itu dengan state-nya. Begitu pula dengan stateful widget. Jadi kalau stateless itu widget yang tidak memiliki state, contohnya kalau saya misalnya punya aplikasi judulnya My App, disini ada logo, dan sepanjang aplikasi tersebut berjalan logonya tidak pernah berubah, judulnya juga tidak pernah berubah, nah ini disebutnya stateless widget, karena dia tidak akan pernah berubah. Tapi kalau misalnya saya memiliki satu buah button, ya kalau misalnya saya klik nih, ya berubah warnanya. Yang tadinya dari merah, misalnya jadi biru, atau jadi hijau, atau jadi kuning. Atau saya misalnya punya sebuah bilangan, misalnya dua, kalau saya klik nanti dia jadi tiga, jadi empat, jadi lima, jadi enam, dan seterusnya. Ya kan berubah terus tuh, ya si tampilannya itu berubah terus, sesuai dengan state-nya atau keadaannya. Nah itu yang disebut stateful widget, jadi stateful widget itu adalah widget yang memiliki state. Nah sekarang saya ingin mengajarkan kalian bagaimana membuat si stateful widget ini. Sekarang kita buka ke Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, kalian tinggal pilih Command Palette, New Project, masukkan namanya Belajar Stateful widget. Pilih tempatnya, kalian mau save di mana. Kalau sudah, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadinya sekalian sudah diberikan kodingan ya. Ada kode programnya. Ini kita hapus saja supaya kalian tidak pusing ya. Jadi kita hapus, saya jelaskan dari awal. Nah, ketika aplikasi kita nanti dijalankan, dia akan menjalankan kelas yang namanya MyApp. Nah, karena MyApp-nya tadi kita hapus, jadi kita buat lagi ya, kelas MyApp-nya ini. Dan kelas MyApp-nya itu karena saya ingin mengubah-ngubah tampilannya nanti, jadi kita buat menjadi stateful widget. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan yang akan kita buat itu seperti apa sih? Yang akan kita buat itu tampilannya seperti ini. Jadi, nanti kita akan membuat satu buah aplikasi. Ya, satu buah aplikasi. Aplikasinya tersebut nanti ada judulnya ya, disini ada judul. Terus nanti saya akan membuat satu buah ilangan, tampilan, teks. Misalnya angka 1. Terus nanti saya buat button, ya, button. Nanti kalau button ini diklik, si angka ini akan berubah, bertambah terus. Dua, berubah lagi J3, berubah lagi J4, dan seterusnya. Ya, jadi kita akan membuat semacam counter seperti itu. Sederhana ya, jadinya biar kalian nggak pusing, saya jelaskan dengan satu buah aplikasi sederhana. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita lanjut ya. Untuk membuat stateful widget itu cukup ketik stf. Ya, stf. Nanti kalian bisa lihat disini ada stateful widget. Tinggal enter. Ya, terus disini kursornya ada banyak ya. Ini dia sedang menanyakan nama dari stateful widgetnya yang mau kita buat itu namanya apa. Nah, kita buat namanya myApp, karena nanti yang akan dijalankan kan si myApp ya. Kalau sudah tinggal tekan escape, ya, sampai kursornya tinggal satu. Nah, untuk stateful widget, kita punya dua buah kelas. Yang satu, kelas stateful widget-nya, yaitu myApp. Yang kedua adalah kelas state-nya. State-nya itu namanya myAppState. Kita akan lebih banyak bergelut di sini, di state-nya. Jadi kita kembali ke sini, ke myAppState-nya. Kita ubah, ini yang di-return, jangan container. Ya, kita akan return material app. Seperti biasa ya, material app. Lalu home-nya itu saya akan membuat tampilan scaffold. Oke, dalam scaffold saya buat appbar. Title-nya kita kasih berupa text saja. Misalnya judulnya stateful widget demo. Misalnya seperti ini ya. Terus body-nya, jangan lupa body-nya. Nah, karena saya pengen membuat si angkanya dan tombolnya itu ada di tengah, maka saya buat di dalam widget center, supaya dia ada di tengah. Lalu di dalam widget center ini, child-nya itu saya pasang lagi kolum. Kenapa harus kolum? Karena nanti ada dua widget ya, si text dengan button. Dan text dengan button-nya itu diletakkan berurutan secara vertikal. Makanya kita pakai kolum. Di dalam kolumnya ini sendiri, baru kita pasang children-nya itu ada dua. Yaitu yang pertama text. Kita kasih angka dulu aja deh, misalnya 12 begitu ya. Terus yang kedua, baru saya buat button. Write button. Children-nya, child-nya itu saya pasang text. Turisannya misalnya tambah bilangan. Lalu jangan lupa, karena ini sebuah button, kita harus memberikan event handler untuk on-press-nya. Jadi nanti ketika bot tombol ini di tekan, itu akan menjalankan metode apa? Kita harus beritahu. Sekarang misalnya saya kasih nama metode yang akan dipanggil tekan tombol. Seperti ini. Nah, si metode tekan tombol ini kita harus buat. Kita harus buat di dalam si myAppState ini. Boleh setelah metode build, boleh. Atau sebelumnya juga boleh. Misalnya saya mau buat di sini. Sebelum metode build, saya buat. Namanya void. Ya, tidak mengembalikan apa-apa. Nama metode-nya tekan tombol. Kurang-kurang tutup. Kurang-kurang buka, kurang-kurang tutup. Jangan lupa supaya codingan kalian rapi. Klik kanan. Format dokumen ya. Bentar, ini. Oh, ininya. Jangan lupa. Material app-nya. Belakangnya. Titik koma. Di kanan. Format dokumen. Sudah. Seperti ini. Sekarang tinggal kita coba di F5. Oke. Kalau kalian berhasil, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Stateful widget demo. Terus ada bilangannya 12. Dan ada tombol tambah bilangan. Ya, seperti ini. Nah, tapi karena kita inginnya tombol dan angkanya ini ada di tengah. Bukan di atas seperti ini. Ini udah bener ya. Kolumnya itu ada di tengah. Tapi saya pengen si widget. Kedua widget ini adanya di tengah juga. Secara vertikal. Oleh karena itu si kolumnya ini kita perlu tambahkan lagi. Main axis alignment-nya kita pasang jadi center. Ya. Cukup di save. Terus di hot reload. Kalian akan mendapati ini pindah ke tengah sekarang. Seperti itu. Ya. Oke. Sekarang saya ingin menambahkan satu buah variable integer untuk menyimpan bilangan yang akan terus bertambah ya. Kita kembali lagi ke myAppState. Di sini kita bikin satu buah field. integer number pertama kali dia bernilai 0. Terus nanti yang ditampilkan di text ini jadinya number tapi kita tambahkan toString karena yang harus ditampilkan di text itu berupa string ya bukan integer. Terus jangan lupa format document atau shift alt f ya. Supaya rapi ya. kalian save kalian lihat lagi nanti di sini sudah 0 ya. Sesuai dengan number. Sekarang kita hanya perlu menambahkan di tombol ini. Kalau tombol tersebut ditekan itu nanti mau ngapain karena kita belum ngapa-ngapain kan di sini ya. Sekarang kita tambah di sini ide dasarnya mudah ya. tinggal number sama dengan number ditambah satu. Seperti ini kan. Tapi kalau kalian save dan di hot reload ini kalau di klik tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena tampilannya sendiri belum di refresh. Bilangannya sendiri si number sudah nambah. Tadi kalau kalian klik 5 kali sudah jadi 5 ya sekarang. Tapi tampilannya belum berubah. Belum di refresh. Oleh karena itu kita harus memberikan perintah untuk merefresh tampilan si stateful widget ini. Perintah untuk merefresh tampilannya itu adalah set state. Seperti ini. Tinggal kita pindahkan si number perintah ini. Kita pindahkan ke dalam set state ini. save kalau kalian lihat kembali lagi ya sudah 3 ya tadi saya klik sudah 3 kali jadi 3 tambah bilangan jadi 4 klik lagi jadi 5 klik lagi jadi 6 klik lagi jadi 7 dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Jadi set state itu berfungsi untuk mengubah tampilan sesuai dengan state yang ada saat ini. Sekarang saya ingin ubah lagi supaya lebih terlihat lagi ya. Saya kasih contoh lain misalnya si text ini nih. Text ini. Saya ingin ukurannya itu juga berubah ketika saya menambahkan si number. Jadi semakin bertambah number-nya ukuran si text-nya juga bertambah tambah besar. Untuk supaya seperti itu kita tambahkan disini style ya text style di dalam text style ini kalian bisa cari ada font size kalau kalian lihat ini font size itu tipenya double ya. tipenya double. Jadi saya 10 misalnya ukuran awalnya 10 ditambah dengan number saat ini. Tapi karena number itu tipenya adalah integer jadi kita harus ubah jadi ke double ya. double. Nah seperti ini. Tinggal di save di hot reload lagi. kalian lihat ini kalau kalian klik tambah terus semakin besar ya. Semakin bertambah ukurannya. Nah seperti itu. Oke jadi ini yang disebut stateful widget dimana widget itu tampilannya akan terus berubah sesuai sesuai dengan state dia saat itu. Untuk mengubah state-nya gampang tinggal pasang set-state untuk mengubah tampilannya. Seperti itu. Oke saya harap penjelasan ini juga dapat membuat kalian lebih mengerti mengenai stateful widget dan juga dapat membantu kalian ketika kalian membuat aplikasi android dengan menggunakan platter. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video tutorial lainnya yang akan saya bagikan dan juga silahkan di like kalau kalian merasa video tutorial ini membantu kalian dan juga silahkan di share dengan teman-teman yang lain supaya ilmu yang diberikan atau pengalaman yang diberikan itu tidak berhenti hanya di kalian saja tapi kita juga dapat menjadi berkat untuk orang lain Oke seperti saja terima kasih sudah menonton